selamat menikmati jadi dia untuk mesin bagian atas bagian atas nanti disini ada nanti pipa yang pangan pengaruh itu yang kamu menggunakan ini panasnya disini bisa kembali ke mesin untuk memanfaatkan lagi ini kalau disini botol nanti mesinnya gak mau langsung ini namanya disini ada namanya yang dikatuk PCP ya positive crank up yang dikasih itu ada itu sepeda motor juga seperti itu mobil disini itu nanti sebagian panas itu ada yang dia masuk ke intake nya kalau pada sepeda motor ini dia mesinnya nanti ada yang disini tiba-tiba 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 kalau dia mega pro dia di atas tiba-tiba keng, nymala, dia di atas itu apa? panas disini itu panas yang dia sering mengalami disini itu ada sebagian dikisap lagi tiba-tiba kedua ini dikurangi tiba-tiba seperti ini ini untuk mengurangi apa? adalah sungguh atau berang ya nanti kalau proses kerjanya itu proses kerjanya disini ya itu nanti kalau proses kerjanya itu ada ring gas-gas berkas itu nanti ada yang masuk ke dan itu harus dibuang karena panas disini kalau masuk ke buah inkol mencampur dengan panas itu nanti akan merusak kualitas kualitas makanya kalau pada mesin yang lama kalau kita buka mesin di dalam buah inkol itu kan ada seperti tanah yang keras harus dibersihkan lagi korek lagi pakai mobil dia itu apa itu? olinya menguas ya Pak? ha? olinya kayak menguas gitu jadinya iya tapi lamanya proses ini tapi dia seperti itu itu yang kamu masuk dari tanya jadi itu bukanya apa bukan suatu hal yang baru sekarang ini lagi untuk apa untuk mengepistensikan kemanasan bahan bakar kalau kita lihat pada mobil ini intake itu dipasang di atas exhaust ini dia saluran buangnya ini dia saluran masuknya dia juga diberipikan tujuannya apa? efisiensi pemanasan pada pemabaran pada pemabaran panas dari mesin ini 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 kan gas gas intake manifold yang masuk yang dari mesin kan panas panas itu nanti akan memanasi ke intake manifold ya panas dari exhaust manifold dia akan beripin ini ini keluar ini masuk jadi nanti dia ada panas ini dia memanasi bagian itu supaya apa uang bakar yang mau dimasukkan ke nasi itu suhu sudah naik suhu sudah suhunya sampai suhu kerja maksimal ya Pak? iya itu itu biaya yang apa ya yang banyak sekarang ini iya dulu kalau mesin enggak dulu mesin ini ini dia mesinnya contohnya bagian sini dia dikasih uang bagian sini dia gas untuk saluran masuk dulu sekarang enggak gua berdua ke peteng kan kita ini banyak tujuan dulu motor bakar ini gue malah ini gue ada kemaksaan tertunda gue itu dulu dikasih uang dia gas kapan masuk sekalian shola itu tebak karena sholanya kan main nozzle injeksi ya kan tadi kep jangkaan itu keluar itu keluar di setel dia ada kemaksaan proses pembakaran biagramnya ada kan yang situsnya itu baru situ ada keterangannya yang yang ini ini lah petik kawai baru ada keterangan setia pertama AB itu kalau lihat diagram itu ada pembakaran tertunda ya ini kan ada kan A, B yaitu fuel injection statis dan emission coba dulu kamu abang ibu A, B, B, C sampai nanti dia D, E ini harus bisa kamu paham harus bisa kamu paham D, E, E itu terakhir itu pembakaran lanjut ya baru nanti ada di dalam yang dikatakan kalau kamu mau di sini itu jika kita bisa menggunakan ini kalau di mesin ini paling ya yang dihindari itu detonasi dan penopi kalau dari pada mobil bensin ada lagi dikatakan antipu dan ya ada apa apa pre-pregnision atau pengakian itu jadi apa terkunci kesalahan pada ini knoving dan detonasi jadi knoving ini ini akibat dari pembakaran yang tidak sepenuhnya maupun detonasi detonasi ini itu sering dikatakan bagi klek sebenarnya itu bukan bagi klek sebenarnya itu bukan bagi klek katakanlah di dalam ini ada luang bakar dari ini ini apa yang kesini terima kasih jadi inilah dikatakan untuk pembakaan maupun ini di akibat pembakaran normal ini tidak normal pembakaran itu apa pembakaran yang terjadi pada saatnya itu pembakaran yang terjadi pada saatnya itu tepat pembakaran yang sudah dikatakan kelembang pembakaran yang tidak normal apa itulah yang dikatakan pembakaran yang terjadi tidak pada waktunya contohnya gini katakanlah mesin ini dia pembakaran normalnya 5 derajat ya sebelum teh ini mati atas ini ada yang normal ada pembakaran yang terbakar di bawah ini maka dia pembakarannya di 7 kerajaan sebelum teh ini dia bertafrakan dia di dalam dalam pembakaran ini sehingga menimbulkan ketukan dia seperti ada logok yang meragak di dalam memang seperti itu kenyataan ini jadi detonasi itu pembakaran normal untuk tabrakan dengan pembakaran yang tidak normal jadi pembakaran tidak normal ini bisa memakai bahan bakar tidak sesuai ya ini dia lalu suhu ya pemakai bahan bakar benar-benar yang tadi satu 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 pemakai bahan bakar tidak sesuai ini sering dikatakan kron atau oktan apa oktan bingguan Berapa petangnya? Kalau motor diesel, ini dieselnya. Angkat setan atau setan. Sama, ini bensinnya. Ini dia diesel. Itu makanya bahan bakar ini ada biaya petakan bahan bakar, ada premium. Ada dia pertalit ya. Ada dia pertamak. Pertamak ini. Walaupun dia ada tumbuh, katanya kan? Ini dia pertalit ini secara umum pasaran. Ini dia harinya 80. Ini sedian dua. Kalau ini, kebawah ini tidak. Katakan dulu ini. Ini sore-sore, ini 88. Ini dia. Kan lagi 80. Padahal nanti dia juga lagi 80. Makanya sekarang itu bisa dikatakan bahan bakar ke sini. Jadi kalau nanti di dalam ke sini. Ya, di dalam ke sini. Contohnya dulu kita cerita dulu masalah memiliki bensinnya. Contohnya dulu sepeda motor. Pada sepeda motor itu ada tertulis, dia seperti ini. Mesin ini memakai bahan bakar tanpa timbel. Ada kan? Ada. Bahan bakar tanpa timbel, ini. Sebenarnya mesin itu tidak layak pakai premium lagi. Kenapa? Kompresinya mesin itu, kompresinya sudah tinggi. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita pakai premium. Premium. Ini dikatakan Roni tadi, angka oktani tadi. Angka oktani ini, pengerikan oktani ini. Ya, oktani. Sebenarnya ketahanan bahan bakar terhadap, atau panas. Dia semakin besar waktannya, semakin tahan dia terhadap panas. Ya. Jadi kalau nanti kita pakai premium ini. Ya. Dia bisa terbakar dengan sendirinya. Padahal motor bensin itu kan, dia terbakar ketika percikan bunga api pada busi ada kan. Tapi karena suhu dalam ruangan ini tinggi. Ya, suhu dalam ruangan ini tinggi. Ketika bahan bakar masuk, dia terbakar dengan sendirinya. Tanpa dibakar oleh busi. Itu makanya mesin itu bisa panas. Panas oktani. Ya, ya. Sudah jelas tidak ada. Karena dia, begitu langsung masuk, dia terbakar. Ketika terbakar di dalam ruangan, tekanan itu sudah ada. Itu yang dia, tekanan itulah yang harus dilawan oleh pistol. Di maen karengan titel di sini. Ya, penek pol itu, dia bisa melami perusahaan. Jadi, dipakailah bahan bakar yang utannya tinggi. Kalau kita pakai bahan bakar yang utannya tinggi. Ketika dia masuk, dia masih tahan terhadap suhu ruangan ini. Dia terbakar apabila terjadi pembakaran dari busi. Makanya, kalau contohnya, kayak tidak motor itu. Ya, saya semak busi sih, kayak. Setelah opus saya itu. Itu saya nggak pakai pertarik sama apabila ini. Saya tadi pertama itu. Kalau bukan pertarik, itu pernah kejadian. Dia nyampung. Clip. Motor. Apa itu? Kedua ini. Pertarikan pertama ini. Di dalam itu dia sudah ditambah dengan pembersih. Kalau nanti apa ini? Preview ini. Karena terjadi pembakaran di dalam ini. Ya. Itu akan menikahkan sisa-sisa kerak karbon. Sisa-sisa kerak karbon itu. Ya. Kerak karbon itu kalau dia mesinnya panas itu akan terbukul menjadi barang api. Kayak arang dibakar. Jadi itu nanti yang masuk dia dibakar. Ini kejadian pada motor bensin. Ini yang selalu dijaga. Kalau konocling ini. Ya itu yang tadi. Diabat iklim. Karena nggak sesuai utara mesin. Kalau konocling itu kan bisa diabat iklim. Itu kan bisa. Dikatakan. Putaran tidak sesuai dengan kecepatan. Bisa juga. Tapi karena pembakaran itu bisa juga. Itu dia kan. Motor bensin juga seperti itu. Ya. Dikatakan ini. Angka setan. Jadi ini. Karena dia pakai bahan-bahan. Bahan-bahan terseorang. Dia. Berat jenisnya berat. Hanya setinggi. Jadi dia itu memang harus digabutkan. Dia baru bisa terbakar. Tidak seperti. Memang bensin itu nanti. Gini. Pengertian gini. Bahan bakar yang masuk ke dalam mesin. Itu tidak seperti ketika kamu mengisi bahan bakar ke dalam tangki. Ketika bahan bakar kamu isi ke dalam tangki. Dia bentuk cairan kan. Tapi ketika masuk ke mesin. Tidak. Dia bentuk kabut. Semakin kecil kabutnya. Semakin alis kabutnya. Itu semakin baik. Itu dia. Apanya. Di dalam mesin itu. Di dalam mesin itu. Jadi akhirnya di dalam mesin itu juga. Dia banyak. Dia banyak. Dia bahan mesin itu. Dibuat. Dibandingkan dengan bensin. Dia lebih berat. Karena getaran ini. Lebih besar. Ya dia lebih besar. Ya dia lebih besar. Begitu juga dia lagi dengan suhu kerja itu. Makanya kan motor diesel kan katanya gini. Semakin panas semakin oke katanya. Ya. Itu karena apa? Faktor dari pada bahan bakar. Semakin tinggi suhunya. Bahan bakar itu semakin gampang dia terbakar. Ya. Tetapi di dalam pembakar itu beda. Kalau dalam bensin. Pemasukan bahan bakar dan udara. Itu. Melalui kaburator. Bahan bakar dan udara itu dicampur di kaburator. Kalau dia diesel tidak. Pada saat langkah isap. Yang diisap udara. Diora murni yang diisap. Dikompresikan juga udara. Nah. Berapa gerada sebelum tema. Injektor atau nodul menyemprotkan bahan bakar. Di situ dia terbakar. Kalau dia bensin kan tidak. Bensin itu. Ketika belakang isap. Yang isap campuran bahan bakar dan udara. Nah. Bahan bakar itu sudah dicampur di. Dengan udara. Diisap ke dalam mesin. Ke selinder. Oleh diesel. Ketika dikompresikan. Ya. Ketika dikompresikan. Bahan campuran bahan bakar dan udara itu. Dia. Diketan. Dikompresikan. Dia dipampatkan. Tekanannya naik. Beberapa gerada sebelum tema. Busi membersihkan bunga api. Terjadilah kebakaran. Itu dia banyak. Kedua nanti kebedanya pada motor diesel. Pada motor diesel sistem pengapian tidak ada. Ya. Ya tidak ada. Seperti. Oil. Ya. Busi. Busi. Itu udah ada. Atau kemol-kemolnya. Tapi. Busi pemanas ada. Busi pemanas. Itulah yang. Kalau pagi itu. Sebelum di start. Dia dipanasi. Dipanasi dia. Itu di. Memanas ruang bakar. Itu. Yang dikatakan. Grupah. Itu fungsinya. Memanas ruang bakar. Tapi sistem kerjanya. Ini. Ini dia. Busi pemanas itu. Busi pemanas ini ada. Ada. Ada yang dikatakan. Satu slinger. Satu. Ada yang. Ada juga. Cuman satu. Yaitu pada. Pistor nomor satu aja. Itu yang dikatakan. Direct. Ya. Ya. Direct kombusional. Nanti pembakaran langsung. Yang lebih besar. Nanti pada saat. Arus kita masukkan. Mengalir masuk ke dalam. Ya. Injektor ini akan berubah menjadi baraku. Dia menjadi baraku. Nanti bisa di tes di luar ini. Kalau kita masukkan dia positifnya. Positifnya. Positif baterai. Dan untuk badan. Ini langsung beras dia. Seperti gosokan. Setelah dia ditudah. Panas. Ya. Panas ini nanti dikasih tahu. Pada. Di bawah panas. Nantilah. Lamping nanti padam. Lalu di starter. Padahal di starter. Injektor itu. Dia tepat berada. Tujuk di. Bagian yang panas ini. Solar itu disemprotkan. Mengenai. Barang ini. Sehingga. Bahan bakar itu terbakar. Mesinnya hidup. Dia digunakan hanya sekali aja. Ini awal-awal aja ya Pak. Pada awal starter aja. Nah. Setelah nanti mesinnya beroperasi. Udah. Tapi ya. Dia gini. Mesinnya beroperasi. Kalau dibatikan kira-kira 5 menit. Gak masalah. Setak langsung hidup. Tapi kalau dia sempat dingin. Ruang bakarnya. Ya dipanasi lagi. Seperti itu dia. Jadi dia hanya berfungsi hanya sekali aja. Pada saat awal starter. Berbeda dengan. Bensin. Atau busi. Busi ya. Setiap menyala. Setiap apa dia. Langkah kompresi dia menyala. Setiap kompresi. Dengan api. Itu makanya. Di situ kan. Operasi kerjanya lebih panjang. Operasi kerjanya lebih panjang. Operasi kerjanya lebih panjang. Dan dia juga. Tahan dengan. Air. Ya. Bagai-bagai banyak. Makanya kalau. Mesin-mesin berat. Itu kan. Bahan bakarnya solar. Atau diesel. Ya. Operat juga. Nanti kalau mobil-mobil nggak jauh. Solar juga. Bahan bakarnya lebih kiri. Lebih murah. Tapi kelemahannya. Komponennya presisi. Artinya. Presisi itu. Artinya. Dia lebih. Deliki. Ya. Komponen-komponennya. Dan dia. Dia pekal. Terhadap. Pengaruh-pengaruh luar. Contohnya. Terak-terak. Bensin. Itu dia pekal. Pekal kayak mana pak? Ya. Daram. Itu makanya. Kalau kita buka. Komponen CX itu. Ya. Sebenarnya. Kita didarang. Membuka. Dengan teknik. Seperti saya. Dipegang. Dengan. Tangan terbuka. Dipegang. Itu. Sebenarnya. Tidak. Itu. Komponen-komponen yang. Komponen CX itu. Itu. Dipegang boleh. Tapi. Dengan catatan. Terendam solar. Itu dia. Terendam solar. Atau. Kita pakai sarung tangan. Karena tangan ini juga. Mengandung garam. Garam. Kita nggak tahu. Berapa kadarnya. Dan itu. Nanti akan mempengaruhi. Dan dia itu. Pemasangan juga. Sangat presisi. Dia itu. Kalau komponen-komponen itu. Contohnya kayak. Plunyer itu. Pada saat dimasukkan. Dia tidak boleh. Ditekan pakai tangan. Pada saat masukkan. Dia. Kalau kita masukkan. Dia ini. Plunyer itu. Di dalam rumah. Dia harus bisa turun. Dengan sendirinya. Dengan beratnya sendiri. Itu yang bagus. Tapi kalau dia nggak bisa turun. Berarti ini masalah. Apalagi ini. Bantu tekan tangan. Ini masalah. Dia dimasukkan ke dalam. Dia. Akan turun. Dengan beratnya sendiri. Coba. Ini masalah. Itu dia kalau apanya. Kalau polar itu ya. Sama dengan proses. Pembakaran. Isap. Kompresi. Usaha. Buang. Jadi. Nanti sini. Kalau Haji. Kamu lihat. Pada. Di dalam TV. Berapa model. Itu. Di sini. Tetap sama. Pertama lah. Keisap. Ya. Kompresi. Pembakaran. Shahabua. Jadi. Di sini. Dan itu. Bukan ini dengan ini. Yang lain rupanya. Diagram satu. Diagram satu. Dan di sini. Nanti pada kartu ini. Nanti ada yang digatakan. Diagramnya. Pada kostum. Diagram satu. Katu itu. Bukanya. yang membuka dan menutup katu masuk, katu buang. Jadi katu buang, katu masuk itu terbuka pada saat langkah isap. Katu buang itu terbuka pada saat langkah buang, kan itu ajanya. Tapi kan ada dia, dua-dua katu itu terbuka. Itulah overlap. Jadi sebelum nanti kita ke diagram kami sini, kita harus pahal itu diagram penting. Diagram penting. Terima kasih.